Mas Eko ada tambahan, bangso 11 triliun. Kita mau tanya sebenarnya dananya dari mana. Tapi kita cek dulu pelan-pelan. Kementerian Keuangan ini perwakilannya bilang ya bisa dicariin lah uangnya gitu. Nah apa memang benar Mas Eko, APBN ini bisa se-fleksibel itu. Lalu paling mungkin uang sebesar ini tuh postnya kira-kira dari mana Mas Eko? Ya kalau menurut saya sih harusnya dalam konteks kita sudah kembali ke normal ya. Tidak lagi pandemi menurut saya Mbak Gita ya. Ya prosesnya harus normal juga gitu ya. Kalau ada tambahan-tambahan ya semuanya itu harus dibahas kembali dengan DPR ya. Kan sebetulnya anggaran bansos kita cukup besar ya. Bahkan hampir mendekati 500 triliun gitu untuk tahun ini ya yang dianggarkan gitu. Jadi menurut saya itu sudah sangat cukup ya dalam konteks untuk bisa menghadapi gonjangan-gonjangan di perekonomian begitu. Sebetulnya kenaikan bansos yang terjadi itu juga menggambarkan kegagalan pemerintah di dalam penanganan berbagai macam fenomena ekonomi ya. Terutama soal kenaikan harga bahan pokok yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Nah konsekuensinya ya supaya masyarakat miskinnya nggak nambah ya sudah ditambahlah kemudian anggaran bansos tersebut. Tapi sebetulnya itu kan adalah impact. Impact dari gagalnya pemerintah mengendalikan harga begitu. Sehingga di akhir cerita ya harus ditambah kemudian bansos begitu. Tapi kalau kondisi sudah normal ini berbeda dengan pada waktu COVID ya dimana eksekutif itu benar-benar dikasih keleluasaan begitu. Untuk bagaimana merealokasi ya mereposisi berbagai macam anggaran. Kalau saat ini ya menurut saya sih harusnya kondisinya dan dikatakan juga sudah pandemi berakhir sudah normal. Ya harusnya ini juga situasinya juga kembali ke normal saja kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton!